musik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Halo bunda-bunda gimana kabarnya Mudah-mudahan kalian sehat ya Hari ini aku mau ngajak kalian Membuat bakso ayam Nah bakso ayam kali ini Sebagai pembuktian nih Dari barang produk yang udah aku beli Yaitu Mesin penggiling merek Gabor Jadi kan kemarin aku baru Coba ngecopper bahan-bahan Seperti ya kayak bawang-bawang Cabai gitu ya Nah sekarang aku cobain lagi Untuk ngecopper Daging ayamnya nih Untuk ngebuat bakso ayam kali ini Ikuti aku terus ya bun Langkah awal pembuatannya Tentu kita masukin semua bahan-bahannya ya bun Seperti misal ada Aku masukin bawang merah, bawang putih goreng Kemudian ada ayam Siuran ayam ya Daging ayam itu kita masukin perlahan Ada juga aku masukin telur Kemudian aku masukin baking soda Sedikit sekitar 10 sendok teh Dan juga ada penyedap rasa Penyedap rasa sapi ya Aku pakainya Kemudian ada juga Ladaku ya Seperti itu Kita masukin deh Dan kita blend Jangan lupa bun ya Untuk airnya Kita pakai air es Atau air yang dingin lah Nah bun Ini buat bunda-bunda yang pemula Mau ngebuat bakso gitu ya Insyaallah ini tuh Bener-bener jadi deh Nggak gagal gitu ya guys ya Insyaallah Karena aku udah coba Berberapa kali Membuat bakso Dan itu hasilnya emang kenyal Tanpa pengenyal Kita juga bisa kok Buat bakso yang kenyal Hanya dengan campuran sagu Dan gendum sedikit gitu ya guys ya Kalau kalian ikuti video ini Dan langkah-langkahnya Aku jamin Bunda juga di luar sana Pasti berhasil nih Ngebuat bakso ayam di rumah Nah bun Ini kita chopper Pakai Alat ya Penggiling daging Merk Gabor Menurut aku Sejauh ini ya guys ya Ini tuh sangat Ngebantu banget sih ya Karena Merk Gabor ini Selain murah Kemudian juga Kualitasnya juga Lumayan gitu loh Aku bakalan terus Review Peralatan ini Sampai berapa Bulan sih Tahannya gitu kan Ada kan yang murah Ternyata cuman Awet 5 bulan 6 bulan Pemakaian Udah rusak Tapi ini aku bakalan Pantau terus ya Dan aku bakalan Gunain terus Seberapa awet sih Seberapa bagusnya sih Merk Gabor ini Oke deh bunda ya Sembari aku Ngaduk-ngaduk Bahan bakso ini Sekali lagi Aku mau Sapa-sapa bunda juga nih Di luar sana Teman-teman aku Ya Gimana kabarnya kalian Gimana Di bulan November kemarin Mental aman Mudah-mudahan Kalian selalu Diberikan kebahagiaan 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 Yang gak pernah Kalian sangka-sangka Sebelumnya Gak terasa aja ya Bun Ini tuh udah Di penghujung Tahun Udah masuk Bulan Desember aja nih Bulan November Udah berlalu Gimana November Memberi kesan yang baik Ya Begitu ya guys ya Yang pastinya Di bulan November itu Memberi pelajaran Yang luar biasa Tentunya Buat kehidupan kita Kedepannya Bulan November itu Kalau aku pribadi ya Bun ya Penuh dengan Harapan-harapan Yang belum juga Tercapai Gitu loh Dan di bulan November itu Mengajarkan lagi Tentang Gimana sih Tentang menghargai diri sendiri Dan juga Melatih kesabaran kita Gitu kan Gini ya bun ya Kalau misalnya Kita lagi di uji Sama Allah Itu artinya Allah tuh lagi Sayang banget tuh Sama kita gitu Jangan malah putus asa Gitu loh Oh ya bun ya Kalau misalnya Kita lagi di uji Yaudah Kita jalani aja Sama nih Kayak anak-anak Yang bakalan ujian semester Bentar lagi Tentu Mereka akan Mengerjakan soal-soal Kan Nah ujian-ujian itu Akan Dia lalui tuh Dan sampai akhirnya Mereka akan Nerima rapot Nah rapot itu Adalah hasil Gimana nilainya Baik Lulus atau enggak Gitu ya guys ya Jadi intinya Kita harus tetap Bersabar Gitu kan Ngadepin Ya kehidupan Yang hanya Duniawi ini Gitu loh Mudah-mudahan Kita selalu Diberi keselamatan Dunia Dan akhirat Pastinya Come back to video Nah sekarang Aku udah selesai nih Ngebulitin Ngebulitin Si Baksonya Aku ngebulitinnya Pake tangan ya bun Insya Allah Tangannya udah bersih Udah aku cuci bersih Mungkin teman-teman Ada cetakan Bakso ya Yang kayak centong Kemudian tengahnya bolong Itu juga bisa dipake ya bun Kebetulan aku Belum punya peralatannya Yaudah Kita nyembolinnya Nyembolin apa Gimana sih Buletinnya ya Ngebuletinnya Pake tangan aja Gak apa-apa Nah ini Hasil tampilan Bakso aku Bakso rudal cabai Ini bener-bener Mantap Aku pakenya cabai setan Bun Bener-bener Pedas nantinya Jujur ya bun Semenjak ada Youtube Gitu kan Semenjak ada Peralatan-peralatan Yang bisa dibeli Dengan mudahnya Di Shopee Itu tuh aku Jarang jajan Cik Jarang jajan Ya bener Jadi aku lebih Bereksperimen Di dapur gitu Suka pingin Buat apa gitu Yaudah Tinggal cari aja Cara membuat Makanan apa Yang dipingini Gitu kan Kemudian Misalnya Peralatan Yang memang Dibutuhkan itu Ada di Shopee Dan kita Alhamdulillah Ada rezeki Untuk beli Yaudah Beli bun Beli Ya kapan lagi Kita happy Gitu Karena aku tuh Ya bun Sebenarnya Imbang aja Untuk fashion Kayak pakaian Atau Sepatu Sandal Tas Gitu Aku kurangi bun Aku kurangin Bayangin Demi Melengkapi Peralatan-peralatan Dapur Gitu Jadi tuh Kebayangkan Bedanya Waktu pas Masih gadis Gitu ya Masih Mekar-mekarnya Banyak bunga Gitu kan Itu beda banget bun Menu belanjaan Yang di list Itu beda-beda banget Ketika kita Masih gadis Itu mungkin Lebih kepada Kayak fashion Kayak pakaian Kemudian Tas Atau Mungkin Lebih kepada Sepatu Nah itu tuh Berubah drastis Ya guys ya Aku sedikit Mengurangi List-list Belanjaan Yang seperti itu Sekarang Lebih fokus Ke Peralatan Dapur Duh Panjang banget Curhatannya Alhamdulillah Baksu aku udah Jadi Itu tadi kuahnya Aku tumis Seperti bawang putih Dan bawang merah Ditambah juga Geprean jahe Seperti Seujung jempol Itu kita tumis Seperti biasa Lalu kita masukkan Kedalam kuah Si baksunya Tambahin deh Kuah Baksu Memang Seperti penyedap Kuah bakso Yang aku beli Ya guys ya Ya udah Ditambahin aja Disitu Tambahin garam Atau gula Sesuaikan Dengan rasanya Kalau udah pas Yaudah deh Udah jadi nih Baksu kita Tinggal tunggu Sampai baksunya Mubluk-mubluk Topping terakhir Supaya lebih nyabe Gitu ya Yaudah Aku tambahin beberapa Cabai setan Di atasnya Itu bener-bener Ngoda banget Gitu ya guys ya Kayak bener cabai setan Pas dengan namanya Bakso Cabai rudal Mantap Nah bagi kalian Yang suka pedas Ini cocok banget Di lidah kalian Tapi buat kalian Yang gak suka Pedas sama sekali Jangan coba-coba deh Buat menu Yang satu ini Tentunya ini tuh Bikin Apa ya Selera Makan tuh Naik Gitu ya guys ya Hot banget Pokoknya Oke deh guys ya Video aku Sampai disini dulu Udah jadi Baksunya Tinggal dinikmati aja Tinggal kita Taruh di mangkuk Kita plating Yaudah jadi Tinggal disantap Dan dinikmati Thank you Buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir Sampai di detik ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat kalian Thank you for watching And then see you next time video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax